Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sulartiniseh dalam layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 5 Depok Pada kesempatan kali ini Guning akan menyampaikan materi tentang Perilaku sopan santun dalam kehidupan Perilaku sopan santun dalam kehidupan Kehidupan ini masuk dalam layanan informasi dalam bimbingan pribadi dan sosial Tujuannya adalah peserta didik dapat memahami pentingnya perilaku sopan santun dalam kehidupan dan peserta didik dapat belajar untuk berperilaku sopan santun dalam kehidupan Dalam budaya Jawa kita sering mendengar Ajinning diri gumantung ono ing lati Ajinning sari roh gumantung ono ing gusono Kalau diterjemahkan papatah ini dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih Harga diri harga diri manusia itu tergantung dari cara berbicara Serta santunnya kata dan perbuatan Sedangkan Dan perbuatan nilai raga manusia tergantung dari cara berpakaian Disini buning akan memberikan contoh Apa yang keluar dari mulut kita Apa yang keluar kata-kata yang keluar dari bibir kita Itu menunjukkan kita yang sebenarnya Misalnya Contoh ini Sebuah teko Kamu tidak tahu isi teko itu apa Karena teko itu tertutup Tapi begitu teko itu dituang di dalam gelas Isinya dituangkan di dalam gelas Di dalam gelas itu Terlihat air bening Maka Kamu akan Pasti bisa berpikir bahwa di dalam teko itu Isinya air bening Demikian juga Apabila teko itu dituang Kemudian Di dalam gelas itu ada teh Atau susu Itu maka teko itu menunjukkan Di dalamnya Ada teh atau susu Nah apabila teko itu dituangkan ke dalam gelas Dan di dalam gelas itu berisi comberan Artinya di dalam teko adalah Isinya Comberan Ini adalah sebuah perumpamaan Apa yang keluar dari mulut kita Kata-kata kita Itu mencerminkan isi dalam diri kita Jadi kalau kamu sering berkata yang baik-baik Kata yang santun Kata yang positif Maka di dalam diri kalian Isinya baik-baik Tapi apabila kamu Suka mengeluarkan kata-kata yang buruk Misok Kata-kata yang jorok Itu mencerminkan Bahwa diri kalian adalah Jorok Nah mulai hari ini Tunjukkan Cerminkan Lewat kata-kata kita Kalau memang kita baik Tunjukkan Lewat Kata-kata kita Kalau memang kita Sopan Demikian juga Dari cara berpakaian kita Cara berpakaian kita juga Itu menunjukkan Apa ya Nilai Nilai dari diri kita ini Akan terlihat dari cara berpakaian kita Misalnya berseragam ya Kayak seragam sekolah Kalau pakaiannya dikeluarkan Itu akan terlihat juga kok Atau pakaiannya Gak penangis Lika Itu akan terlihat Pribadinya Komprod Gak mau Rapih Gitu Kan akan terlihat Kepribadian kita Baik Pengertian Tupan Tantun Kita akan bahas Tentang pengertian Tupan Tantun Tupan Tantun berarti Peraturan hidup Yang timbul Dari hasil Pergaulan Sekelompok manusia Di dalam masyarakat Dan dianggap Sebagai tuntutan Pergaulan Sehari-hari Masyarakat tersebut Kalau dalam budaya Jawa Sering disebut dengan Unggah-ungguh Sopan Tantun ini Unggah-ungguh Jadi kalau memang Di dalam masyarakat itu Memang sudah ada Peraturannya Yang dibuat Dalam kelompok itu Ya kita ikuti Karena Sopan Tantun Di satu daerah Belum tentu sama Dengan daerah yang lain Dalam bertutur kata Mungkin Terutama dalam bahasa Itu Kadang berbeda Tapi kalau dalam sikap Semuanya sama Dalam menghormati orang tua Dalam menghormati guru Pada teman-teman Pada sesama Itu Hampir sama Nah ini adalah Contoh ganggu Jadi kalau kalian Sedang berjalan Kemudian disitu Ada orang tua Yang sedang duduk Ya kalian Paling tidak Nyungun sewu Derek langkung Kayak gitu ya Itu adalah Kita menunjukkan Bahwa kita Sopan terhadap Orang yang lebih tua Jadi jangan Ada orang tua Disitu Sedang duduk Kamu jalan aja Gak menyapa Ya paling tidak Menyapa Menggopak Menggopu Kayak gitu Ya Baik Kita akan belajar Berperilakukan Sopan santun Yang pertama Bagaimana sih kita Bisa Mempunyai perilaku Sopan santun Kita harus belajar Yang pertama Yaitu Senyum Sapa Salam Sopan santun Jadi kalau kamu Bertemu dengan Orang yang lebih tua Bapak ibu guru Bahkan terhadap Temanmu Itu biasakan Senyum Menyapa Selamat pagi Assalamualaikum Gimana kabarmu Gitu kan Memberikan Sapaan yang hangat Kemudian kami juga Bisa salaman lah Memberikan salam Tapi kalau Dalam Masa covid ini ya Kamu cukup Cukup menunjukkan Apa ya Seperti ini ya Untuk mengganti salam Baik Yang kedua Iman dan takwa Kita akan Berperilaku Sopan santun Itu Belajarnya Itu bisa lewat Dengan Iman dan takwa Kita Per dalam agama kita Karena di semua agama Tidak ada Yang mengajarkan Umatnya Untuk tidak Berperilaku Sopan Di sana Semuanya Diajarkan Untuk Berperilaku Sopan santun Diajari Cara menghormati Jadi Menghormati orang tua Menghormati guru Menghormati teman Sesama Itu Diajarkan Dalam semua Agama Yang ketiga Patuh Terhadap orang tua Kalau kita mau Apa ya Tilihat Atau kita memang Ingin berperilaku Sopan Sopan santun Kita latih diri kita Untuk patuh terhadap Orang tua Yang keempat Hormat pada guru Nah Ini Hormat pada guru Kadang Kamu merasa Bahwa mungkin Guru Terlalu Dalam Mungkin waktu Pembelajaran Di kelas Terus kemudian Kamu Ngomong sendiri Atau Kamu Menghindari Pelajaran Kamu pergi Kurak-kurak Ke kamar mandi Tapi Kamu Tidak kembali lagi Dalam kelas Itu Menunjukkan Bahwa kamu Tidak ada Hormatnya terhadap Bapak Ibu Guru Kalau kamu Terlambat Kamu ketuk pintu Itu Tunjukkan rasa Hormatmu Terhadap Bapak Ibu Guru Jadi Kalau terlambat Tidak asal masuk Di dalam Ada Bapak Ibu Guru Yang kamu Ketuk pintu Permisi Maaf Saya terlambat Yang kelima Hormat pada Yang lebih tua Hormat pada Yang lebih tua Ini bisa Dengan Kakaknya Bisa dengan Kakak kelas Bisa juga Dengan Orang luar Yang memang Usianya lebih tua Dari kita Yang keenam Menghormati Pemimpin Nah Kalau kalian Dalam satu Lingkungan kecil Dalam kelas Kamu Sudah menunjuk Ketua kelas Ketua kelas Menunjuk bersama Kita sepakati Bersama Hormati dia Hormati dia Sebagai pemimpin Jangan Kamu udah Memilih dia Tapi Saat Ketua kelas Memberikan instruksi Memberikan arahan Atau Memberikan Informasi Kalian Seenaknya saja Atau ketua kelas Menegur ya Menegur kalian Untuk tidak rame Di dalam kelas Atau paling tidak Mengingatkan kalian Ayo tugas-tugas Untuk kelas ini Diselesaikan Kamu malah Mencibir Itu artinya Kamu tidak Menghormati Pemimpin Belajar berperilaku Sopan santun Yang ketujuh Yaitu Menghormati sesama Jadi Menghormati sesama ini Bisa dengan Teman-teman kalian Seusia Bisa di sekolah Maupun di luar sekolah Jadi mereka Juga harus Kita hormati Jangan kita bully Jangan dibully Kata-kata yang Kasar Menyakitkan Kemudian Perilaku yang Mungkin kamu Memukul Atau kamu Menyakiti Secara fisik Itu bukan Wujud kamu Menghormati Sesama Yang kedelapan Memanfaatkan Alam Secara wajar Jadi Memanfaatkan Alam Secara Secara wajar Ini adalah Salah satu Contoh Kita Belajar Berperilaku Sopan Cantun Kalau kita Sedang berada Di lingkungan Tempat wisata Atau kita Berada di Hutan Atau Camping Saat camping Kita Manfaatkan Alam Itu secara wajar Jangan Kamu Rusak Kemudian Kamu Kotori Itu Bukan Kalau kamu Merusak Kamu Mengotori Itu bukan Berperilaku Sopan Terhadap Alam Jadi Kita Juga Perlu Berperilaku Sopan Terhadap Alam Karena Alam Itu nanti Yang memberikan Banyak Bantuan Pada kita Untuk Melangsungkan Kehidupan Misalnya Kalau kita Itu Menebang Pohon Itu ya Hutan Akhirnya Terjadi Banjir Itu Adalah Salah Satu Kalau kita Bersikap Baik Terhadap Alam Maka Alam Akan Berbuat Baik Terhadap Kita Yang Kedelain Mencintai Tanah Air Mencintai Tanah Air Ini Kita Bisa Lakukan Dengan Kita Saling Menghargai Kita Saling Menghormati Dari Berbagai Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Bahwa Kita Dalam Satu Negara Indonesia Kita Bersatu Kita Bersama Dan Kita Tunjukkan Kemampuan Kita Apa Yang Ada Dalam Kita Potensi Kita Untuk Membangun Negara Kita Untuk Memberikan Sumbangan Terhadap Negeri Kita Ini Buning Aksan Sampaikan Sedikit Mengenai Undang-Undang Informasi Dari Transaksi Elektronik Atau Undang-Undang ITE Jadi Sekarang Ini Kan Banyak Sekali Ya Mungkin Kalian Gak Sering Berjumpa Gitu Kamu Menyapanya Kan Lewat HP Kemudian Kamu Mungkin Gak Sengaja Gitu Disitu Bercanda Atau Apa Kamu Terus Akhirnya Berlarut Berlebihan Dalam Kata-kata Kamu Mulai Membuli Atau Kamu Mulai Terutama Untuk Hal-hal Yang Berbau Sara Itu Tolong Kamu Hindari Karena Itu Akan Mendapatkan Hukuman Di Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 Dan Joe Pasal 45 Kasus Ujaran Kebencian Berbasis Sara Suku Agama Ras Antar Golongan Ancaman Hukumannya 6 tahun Benjara Atau Denda 1 Miliard Jadi Kita Tadi Cinta Telang air Kita Itu Dalam Satu Warga Negara Yang Sama Meskipun Kita Berbeda Dalam Suku Agama Rasa Antar Golongan Sebisa Mungkin Semaksimal Mungkin Kita Tetap Saling Menghormati Saling Menghargai Jangan Ucapkan Kebencian Lewat HP Itu Akan Tertera Di sana Dan Itu Dibukti Bahwa Kamu Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang ITE Kamu Menghina Agama Orang Lain Atau Kamu Menghina Suku Mereka Itu Akan Mendapatkan Pasal 28 Ayat 2 Jadi Ancaman Hukmanya 6 Tahun Penjara Atau Denda Sebanyak 1 Miliar Rupiah Demikian Yang Bisa Buning Sampaikan Materi Pada Kali Ini Kita Kepan Orang Lain Dan Semoga Materi Ini Bermanfaat Buat Kalian Kalian Bisa Menerapkan Materi Ini Dan Kalian Menjadi Anak-anak Yang Menunjukkan Sopan Santun Yang Baik Terima Kasih Layanan Counseling Tetap Dilayani Melalui Chat Telepon Dan V-Call Salam Sehat Selalu Salam Untuk Kedua Orang Tua Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh previously Leave your May si ということ vis Network Terima kasih.